yang mencintai pemburu monster dan menyelinap ke The Invitable, sebuah kapal dengan kru legendaris. Hai sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma ingatkan raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat R2 Indonesia, dimanapun anda berada, saya Diki Marsaid. Hari ini kita bakal masuk ke konten alur cerita film, ngebahas film yang sangat seru dan viral untuk anda. Tapi kita ingatkan untuk semua, sebelum kita bahas film apa, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen, dan nyalakan lonceng di bawah ini. Kali ini, saya akan membahas film The Sea Beast, bercerita tentang seorang gadis bernama Masi Brubble yang mencintai pemburu monster dan menyelinap ke The Invitable, sebuah kapal dengan kru legendaris. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak yang hanyut karena kapalnya hancur di terjang ombak yang besar. Anak itu berserah menyelamatkan diri dengan memegang puing-puing kayu dari kapalnya yang telah hancur. Nah, ketika dia menyelamatkan diri, anak tersebut melihat sebuah monster laut yang mengerikan dan melewati anak tersebut. Kita berpindah di scene berikutnya, ke sebuah panti asuhan dan memperlihatkan seorang anak yang sedang menceritakan kisah pemburu monster dari buku yang ia baca. Tak lama kemudian, pengurus panti asuhan datang dan mengecek alam mereka dan menyuruh mereka untuk tidur dan anak yang membaca buku tersebut bernama Maisie. Maisie pun diberitahu agar tidak lari lagi dari panti asuhan. Tetapi Maisie tidak memperdulikan omongan pengasuh panti tersebut dan berusaha kabur lagi dari panti asuhan. Maisie pun memancak dinding menggunakan lemari yang ada di ruangan mereka dan dibantu oleh temannya untuk membuka jendela yang terkunci agar bisa kabur dari panti asuhan. Maisie pun keluar dan meluncur dari panti tersebut menggunakan pipa besi yang ada di sampingnya. Agar selamat sampai ke bawah, Maisie pun berlari ke arah hutan. Lalu kita diperlihatkan sebuah kapal bernama Inevitable yang sedang berlayar. Kita diperkenalkan dengan pria yang bernama Jacob. Saat itu mereka mencoba memburu monster laut yang seluruh tubuhnya berwarna merah. Monster itu bernama Red Blaster. Sang kapten ternyata sudah menanti saat dimana ia ingin memburu Red Blaster. Karena ingin membalaskan dendamnya dari apa yang Red Blaster dulu pernah lakukan kepada mereka. Akan tetapi, anggota lain yang melihat kapal yang sedang bertarung dengan monster, kapal tersebut bernama Jim, Nickel Bones, Jacob pun memintas agar kapten kapal itu ditolong. Tapi sang kapten bersikeras untuk membalaskan dendamnya yang ia simpan selama 30 tahun lamanya. Tetapi, dengan bucukan Jacob hati, sang kapten pun lulu untuk mengubah haluan tidak mengejar sang monster, tapi mengejar menyelamatkan sang kapal yang sudah hampir tenggelam. Nah, sang kapten pun lebih memilih menyelamatkan mereka, sang pemburu lain dibandingkan balas dendam ke monster tersebut. Lalu kita berpindah ke scene dimana kapal Jim, Nickel Bones, yang sedang bertarung mati-matian dengan monster laut, namun Kampal Invitable datang tepat waktu dan bergegas memancing perhatian monster tersebut yang sedang menyerang kapal Jim, Nickel Bones. Perhatian monster itu teralihkan dengan kembang api yang ditembakkan awak kapal Inevitable. Sang monster pun mendekati kapal Inevitable dengan cepat. Dengan percaya dari kapal pun bersiap untuk menyerang sang monster, dan musik dari tas pipa pun dimainkan untuk menyerang mengati sang pemburu monster. Bertarungan epik pun tak terhindarkan, namun sang monster tak gentar sedikit pun dengan meriam dan panah yang ditembakkan kapal, Inevitable, Jacob pun melemparkan tombak yang menggunakan pelampung ke arah monster tersebut, akan tetapi posisi monster ada di dalam air. Namun, monster yang mereka lawan berbeda dengan monster lainnya. Mereka lawan sedikit terdik. Monster itu ternyata pintar. Monster itu melempar dan memotong tali pelampung yang Jacob pasang di ujung tombak, yang dilemparkan ke arahnya. Kapten menyadari monster yang ada di bawah, mereka itu monster yang mengporak-porandakan dan menyerang awak kapal. Tanpa berpikir panjang, Jacob pun langsung bergegas menolong temannya. Sang teman membutuhkan pertolongan Jacob. Nah, di tengah pertarungan, Jacob melemparkan tombak ke arah monster yang terluka. Monster pun kesakitan dan melepaskan kapal Inevitable yang ada di genggamannya. Tanpa butuh waktu lama, sang monster pun membalas Jacob dengan menghempaskan Jacob ke lautan. Sang kapten bergegas menolong Jacob yang terhempas ke lautan, Jacob pun ingin dilahap hidup-hidup oleh sang monster. Akan tetapi, dengan sekuat tenaga, Jacob berenang keluar dari mulut monster dan terjun bebas ke lautan. Melihat Jacob yang bertarung dengan monster, Kapten Chrome bergegas mengambil tombak yang untuk membantu Jacob. Dan Jacob pun menusuk monster tersebut dengan pedangnya, sehingga monster merasa kesakitan dan menghempaskan dirinya ke lautan karena perbuatannya menusuk monster tersebut. Lalu sang kapten dengan penuh keberanian dan menghampiri monster tersebut dengan tombak yang ambil dan melompat, lalu menusukkan tombak tersebut ke monster tersebut. Dan tak butuh waktu lama, Sam monster pun tumbang dan tenggelam ke dasar lautan bersama-sama kapten. Kapten bergegas memotong tanduk monster untuk dijual. Akan tetapi, monster masih memiliki sedikit kesadaran dan menarik kapten ke dasar lautan bersamanya. Dengan ajaknya, kapten sudah tiba di atas kapalnya dan dikelilingi oleh temannya yang lain. Kesokan harinya, The Invitable pulang untuk memperbaiki kapal yang rusak. Kita kembali dipertemukan dengan anak kecil yang bernama Maisie, lalu Jacob dan warga lainnya sedang merayakan ke pulangan mereka. Singkat cerita, Maisie menemui Jacob dan memintanya agar ikut ke kapal, namun Jacob menolak untuk permintaan Maisie tersebut. Jacob pun memulangkan Maisie karena membuat kesal dirinya. Kita berpindah ke scene berikutnya di mana Jacob dan Sarah menuju kastil raja. Sang kapten, crew datang menemui raja dan ratu, lalu memberikan tanduk monster yang didapatkan saat bertarung. Namun sang kapten mendapat kritikan, karena batal mengejar Red Blaster. Keadaan pun semakin memanas saat raja ingin menyudai era pemburu monster, karena raja memiliki kapal yang lebih canggih dan percaya bahwa kapal yang baru lebih bisa diandalkan. Dengan kebijaksanaan Jacob, ia mencairkan suasana dengan bertarung memburu Red Blaster. Jacob bertarung dengan sub-kapten, dengan kapal canggih itu mereka bertarung siapa yang bisa diandalkan memburu Red Blaster. Kapten pun setuju dan raja juga menyetujui usulan Jacob untuk bertarung berburu monster tersebut. Pertandingan pun dimulai, saat itu juga kita berpindah di mana Jacob, Sarah, dan kapten sedang merancang strateginya untuk berburu Red Blaster. Mereka menyiapkan peralatan yang canggih untuk dipakai berburu Blaster. Setelah semuanya selesai, mereka pun berencana untuk minum-minum. Betapa terkejutnya, ternyata Maisie menyelinap ke dalam tongbir untuk ikut ke dalam Cavalier Invitable. Jacob pun berencana menurunkan Maisie ke pelabuhan terdekat. Namun, Sam Kapten memilih tidak menurunkan Maisie dan menyuruh Sarah menjaga Maisie. Hari demi hari pun, akhirnya mereka bertemu dengan Blaster Sang Iblis Merah. Butuh waktu lama, Sam Kapten pun dan semua kru menembaki Red Blaster. Blaster pun membalas dengan menyenggol kapal The Invitable yang membuat kapal tergoyang, tergoncah. Blaster pun ditombak dengan tombak yang dimiliki, tali yang terikat ke kapal hingga kemana pun Blaster lari. Kapal The Invitable tetap mengikutinya. Namun, Blaster membuat kekuatan Tornado agar Caval Invitable terbalik. Tapi Kapten Kow tidak gentar sedikit pun, ia malah mengambil tombaknya dan bersiap menombak Red Blaster. Kita melihat Maisie terpelenter keluar dari kamarnya dan tertahan oleh tali yang terhubung ke Les Branser. Jacob memberi Kapten Krow agar kapalnya tidak sanggup menahan Tornado yang dibuat oleh Blaster. Tapi Kapten Krow bersikeras memburu Blaster walaupun Jacob sudah memberitahu kapal ini tidak akan sanggup. Nah, tambah pikir panjang, Maisie pun memotong tali yang terhubung ke Blaster. Karena itu Jacob dan Maisie pun terjun bebas ke lautan saat di dalam laut mereka melihat Red Blaster menatap ke arahnya lalu perlahan mundur dalam kegelapan. Jacob dan Maisie pun naik ke kapal yang ada di dekatnya. Sang Kapten Krow pun murka atas apa yang Maisie lakukan dan ingin menembaknya. Tapi, Blaster dengan cepat memakan mereka dan membawanya ke sebuah pulau. Setibanya di pulau Jacob dan Maisie mencari tempat beristirahat yang aman. Kita kembali ke Inuitable. Diperlihatkan Kapten Krow yang mengasat tombaknya. Sarah pun mendatangi Kapten Krow dan menyarankan untuk ke pulau terregat agar tidak tenggelam dengan keadaan kapal yang rusak parah tentunya. Namun Kapten Krow memutuskan untuk pulang pergi ke pulau Mukesh dan merencana mengunjungi Gwen Butterbee tapi itu bertentangan dengan prinsip pemburu. Kapten Krow tidak menghirorkan prinsip tersebut dan tetap ingin berlabuh ke pulau Mukesh. Kita berpindah ke scene berikutnya. Ketika kita melihat Jacob dan Maisie yang masih terdampak di pulau terpencil Maisie melihat monster kecil yang mencuri makanannya yang Jacob kumpulkan dan monster itu pun lari saat melihat Maisie. Lucunya, monster itu bersembunyi di balik pohon yang lebih kecil daripada tubuhnya. Maisie berjalan perlahan ke arahnya dan memberi perlahan monster tersebut makanan. Singkat cerita, Maisie pun memberi monster kecil itu makan hingga memberi nama monster kecil itu Blue. Tapi Jacob menentangnya dan membuang Blue. Saat ingin pulang, Jacob menginjak sebuah telur. Alangkah terkejutnya, ternyata telur itu adalah sarang monster dengan puluhan ratusan ribu telur. Dan telur pun itu menetas dan memburu Jacob dan Maisie yang dianggap sebagai ibu dari monster tersebut. Mendengar teriakan saham bayinya, ibunya bergegas datang mengamankan anak-anaknya. Saat Jacob dan Maisie kabur, monster kepiting muncul menghadang kapalnya dan mereka ingin dibangsa oleh monster kepiting tersebut. Tak lama, Blaster datang menolong Jacob dan Maisie. Pertarungan hebat pun tak terhindarkan sehingga singkat cerita, mereka berhasil mengusir monster kepiting tersebut. Maisie meminta tolong ke Blaster untuk mengantarkan mereka pulang ke rumah. Blaster pun setuju mengantar mereka pulang. Dan kita berpindah ke scene berikutnya di mana kafal The Inevitable sampai di Pulau Mukes. Kapten Crow pun bertemu dengan Gwen Butterby, sang ahli racun. Gwen mengetahui alasan kedatangan Kapten Crow, tapi Gwen mengingatkan kembali jika hidup Captain Crow akan terkutuk selamanya. Jika ia mengambil senjata yang dibuat Gwen, tapi Kapten Crow tidak percaya dengan tahayul Gwen dan tetap ingin mengambil senjata tersebut. Ajainya, Tato Naga yang ada di tubuh Kapten Crow pun bergerak melilat leher Kapten. Kita diperlihatkan karya Gwen yang diberi nama Hand of God, tapi bayaran yang harus ditembus oleh Kapten adalah semua yang ia miliki, termasuk nyawa. Kita berpindah di mana Jacob dan Maisie berada di panggung Blaster yang sedang memperbaiki kapalnya yang rusak. Maisie percaya bahwa manusia adalah yang memulai perang antara manusia dan monster. Karena terhalang badai, Jacob dan Maisie masuk ke dalam tubuh Blaster dan melihat pemandangan dasar laut yang dipenuhi tulang-tulang monster yang dia buruk. Kita berpindah ke scene berikutnya, di mana kapal Invertible kembali. Ternyata sang Kapten menuju harga yang ditentukan oleh Gwen dan mengambil senjata tersebut untuk berpuru Blaster. Singkat cerita, Jacob dan Maisie telah sampai di pulau yang dia tuju, tapi Blaster tidak langsung kembali. Dia melihat kapal kerajaan dan langsung menyerangnya. Jacob dan Maisie berusaha menghentikan Blaster, tapi Blaster tetap menghancurkan kapal tersebut. Nah, Invertible pun kapal dari Kapten Crow datang dan menembak sang Blaster dengan senjata untuk mencari perhatian si Blaster. Blaster pun bergegas mendatangi kapal Kapten Crow, tapi dengan senjata yang telah dipersikirkan sama Kapten, Kapten Crow pun berhasil menumbangkan Blaster dengan senjata dari Gwen. Dan, tapi Kapten Crow tidak langsung membunuh si Blaster. Kapten Crow berencana membunuh Blaster di depan masyarakat. Jacob dan Maisie pun kembali ke kapal The Invitable, tapi Jacob tetap kembali memburu Monsel setelah apa yang dilalui dengan Maisie kemarin. Singkat cerita, mereka sampai dikasih Raja membawa Blaster, Kapten Crow pun memulai pertunjukan yang ingin membunuh Blaster di depan Raja dan masyarakat. Tapi, ternyata Jacob menghalangi tindakan Kapten Crow agar tidak membunuh Blaster. Mereka pun bertarung di atas tubuh Blaster. Kita berpindah di mana Maisie yang diam-diam memutu tali Blaster, dibantu oleh Sarah, akhirnya tali Blaster pun terlepas. Kapten Crow pun bergegas mengambil tombak Gwen yang dia pasang di patung kastil, tapi Blaster menghalanginya dan membuat terhempas. Saat Blaster ingin melahat Kapten Crow, Maisie datang dan mengintikan tindakan Blaster. Jacob datang dan mengisarakan bahwa menyudahi peperangan antara manusia dan monster dan Maisie pun memberitahu masyarakat bahwa mereka dibohongi oleh Raja mereka sendiri. Singkat cerita, mereka berdua menyudahi peperangan antara manusia dan monster yang berlangsung bertahun-tahun tersebut. Jacob, Messi dan Blaster pun pergi dari kastil. Akhir cerita, kita diperlihatkan dari Jacob dan Messi yang hidup damai di sebuah pulau dengan Blue jadi peliharaan sang Messi. Untuk semua sahabat, itu tadi cerita film atau alur cerita episode terbaru dari kita tentang film The Sea Beast. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian berkenan dan suka dengan episode kali ini, bantu subscribe kita, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya Adikimarsain, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Sampai jumpa lagi,